Kerajaan sihir Kekuatannya demi membantu pertempuran mereka dengan Raja Iblis. Namun, ketika kemampuannya diukur, mereka menemukan bahwa Banzak tidak memiliki kekuatan pahlawan. Status kemampuannya terlihat biasa saja seperti manusia dewasa. Sedangkan kesatria yang berada di sampingnya memiliki status yang sangat tinggi, membuat semua perhatian tertuju padanya dan Banzak menjadi terabaikan. Kemudian, saat Banzak meminta dikembalikan ke dunia asalnya, penyiar kerajaan tak bisa mengembalikannya karena gerbang menuju dunia itu sudah tertutup. Supaya kesalahan ini tidak tersebar, maka raja pun memberi kompensasi berupa izin tinggal. Namun, mereka malah mengirimnya ke hutan de la Feza, tempat di mana pasukan Raja Iblis berada. Dalam perjalanan menuju hutan tersebut, Banzak diberitahu bahwa di dunia ini seseorang tidak dipandang berdasarkan rasnya. Hal ini membuat dia berpikir mungkin saja dunia ini tak seburuk yang dia kira. Kemudian, setelah diturunkan dari kereta kuda, Banzak memeriksa kantung sihir pemberian raja dan mencoba senjata yang ada di dalamnya. Lalu, saat dia mengalahkan slime dengan senjata itu, senjatanya langsung rusak dalam sekali pakai. Namun, saat levelnya sudah meningkat, dia mengalami situasi yang tidak terduga. Nilai status kemampuannya tiba-tiba berubah menjadi tidak terhingga. Selain itu, dia juga bisa menggunakan semua jenis sihir dan mendapat panduan langsung dari asisten suara. Saat ini, hutan de la Feza telah dicamari aura kegelapan yang sangat pekat. Tapi, dengan kekuatan sihirnya, Banzak dapat memurnikannya, bahkan sampai membunuh semua iblis di hutan itu. Hal ini menyebabkan levelnya jadi meningkat pesat. Beberapa saat setelahnya, Banzak berniat kembali ke ibu kota dengan sihir teleportasinya. Supaya identitasnya tidak ketahuan, dia mencoba sihir perubahan wujud yang disarankan oleh asisten suara. Awalnya, dia memilih gender wanita. Tapi, karena penampilannya terlalu bahaya, dia pun memutuskan untuk tetap menjadi pria dengan wujud yang sedikit berbeda. Selain itu, dia juga akan mengganti namanya menjadi Fliu Sang Petualang. Setelah berteleportasi ke ibu kota, Fliu langsung mencari kerjaan di Serikat Petualang. Setibanya di sana, dia bertemu dengan anak kecil yang mengajukan misi pengawalan ke hutan de la Feza. Kebetulan, Fliu pernah datang ke hutan tersebut, makanya dia memutuskan untuk membantu anak itu dengan sihir teleportasinya. Namun, dikarenakan sihir teleportasi itu sangat sulit, orang-orang tidak mempercayainya. Bahkan, kesetria kerajaan hampir menangkapnya atas tuduhan percobaan penculikan. Fliu tidak ingin cari masalah dengan mereka. Untuk meluruskan salah faham ini, dia memutuskan untuk memperlihatkan kemampuan teleportasinya. Kemudian, saat Fliu memakai sihir teleportasi, semuanya langsung berpindah ke hutan de la Feza. Kelompok kesetria itu tidak menyangka kalau kemampuannya memang sungguhan. Setelah Fliu membuktikan kemampuannya, mereka langsung minta maaf karena sudah bersikap tidak sopan padanya. Sementara itu, anak kecil yang meminta untuk diantar ke sana menjadi terlihat mencurigakan. Sejak awal, orang lain juga berpikir dia sangat aneh karena ingin pergi ke tempat yang dihuni pasukan iblis. Setelah dicurigai, anak itu pun menunjukkan wujud aslinya. Ternyata, dia adalah Fenris, salah satu dari empat jentera raja iblis. Untuk mencegah terjadinya korban, Fliu segera memindahkan para kesatria dan menghadapi serigala itu sendirian. Meskipun lawannya sangat mengerikan, Fliu tidak ingin terbunuh tanpa melakukan apapun. Oleh karena itu, dia akan mencoba semua mantra sihir yang ada untuk melawannya. Kemudian, setelah berhasil mengunci pergerakannya, dia mencari mantra yang lain untuk menangkapnya. Namun, karena tidak ada mantra lain selain sihir penaklukan, dia tidak ingin melakukannya karena sama saja dengan praktik perbudakan dari dunia asalnya. Untung saja, Fenris sudah kehabisan energi sihirnya. Dia memutuskan untuk menyerah karena tak punya sihir yang tersisa untuk melawan. Fenris meminta Fliu untuk membunuhnya. Tetapi, Fliu menolak melakukannya karena sejak awal dia memang tidak suka dengan kekerasan. Pada akhirnya, Fenris melepas wujud binatangnya, kemudian pingsan karena sudah kehabisan energi. Di malam harinya, Fliu memeriksa daftar mantra yang dimilikinya. Meskipun sudah pernah menggunakannya, dia masih belum mengerti mengapa dia bisa memakai mantra sehebat ini. Beberapa saat kemudian, Fenris mulai bangun lagi. Dikarenakan energi sihirnya sudah pulih, dia pun menyadari bahwa Fliu memakai sihir penyembuhan ketika dia tidur. Fenris berpikir seharusnya dia sudah terbunuh. Maka dari itu, dia berjanji tidak akan menyerang manusia lagi dan mengakui Fliu sebagai tuannya. Di sisi lain, pahlawan dan pasukannya mengalami kekalahan dalam pertempuran. Setelah dikalahkan, pahlawan itu menyalahkan pasukan kerajaan padahal dia sendiri yang kabur ketika pasukan tersebut sedang berjuang. Tampaknya, kemampuan pahlawan itu tidak meningkat meski sudah berlatih selama sebulan penuh. Pada hari berikutnya, Fliu mengajak Fenris berkeliling kota. Mereka akan mencari pekerjaan di Serikat dan mencari tempat tinggal. Agar tidak terlihat mencurigakan, Fliu mengatakan mungkin lebih baik kalau mereka berpura-pura jadi pasangan. Fenris sangat setuju dengan pemikirannya. Tetapi ketimbang berpura-pura, dia berharap mereka bisa menikah beneran. Beberapa saat kemudian, Fliu mendaftarkan Fenris ke Serikat. Saat hendak mendaftar, tiba-tiba saja mereka mendapat misi mendesak untuk melawan monster beruang di wilayah utara. Saat ini, gerombolan beruang itu sedang menuju kota. Makanya semua petualang diperbolehkan ikut serta tanpa ada batasan peringkat. Tetapi, karena pasukan pahlawan juga tidak mampu melawannya, maka hanya Fliu dan Fenris saja yang langsung mengambil misi tersebut. Kebetulan, rombongan kesatria yang sebelumnya sudah lebih dulu berada di sana. Dikarenakan mereka sedang mengalami kesulitan, Fliu dan Fenris segera membantunya dan mengalahkan monster beruang itu dengan sekali serangan. Ini merupakan yang kedua kalinya Balirosa dan rekannya diselamatkan oleh Fliu. Kemudian, saat Fliu akan mengenalkan Fenris kepada mereka, tiba-tiba ada beruang lain yang mendekat. Fenris sudah siap melawannya. Tapi, hanya dengan menatap matanya, beruang itu langsung ketakutan dan menjadi tunduk padanya. Tindakan yang ditunjukkan oleh Fliu dan Fenris benar-benar luar biasa. Hal ini membuat Balirosa bertanya-tanya siapa mereka sebenarnya. Karena kemampuannya sudah tidak diragukan, maka Balirosa dan teman-temannya memohon ingin latihan bertarung dengannya. Setelah membeli rumah, Fliu tidur sekamar dengan Fenris. Namun, meskipun Fenris sudah mengakui dia sebagai suaminya, Fliu tidak ingin terlalu dekat dengannya karena masih ada beberapa prosedur yang belum terpenuhi. Di pagi harinya, mereka mulai melatih para kesatria. Mereka menyuruhnya melawan babi gunung raksasa yang sebelumnya sudah disiapkan. Kemudian, saat babi itu mengejar Balirosa, Belano disuruh merapa mantra pelindung untuk menghentikannya. Lalu, saat babi itu sudah tidak bergerak, Beleri segera melancarkan serangan dengan menggunakan busurnya. Namun, dikarenakan tembakan busurnya sangat lemah, maka tembakan itu tidak berpengaruh sama sekali. Pada akhirnya, babi gunung itu malah mengamuk dan mengejar mereka semua. Dari pengamatannya, Fliu memperkirakan akan butuh waktu lama melatih mereka. Oleh karena itu, dia mengizinkan mereka semua untuk tinggal di rumah barunya. Sebagai perayaan atas rumah barunya, Fenris menghidangkan daging mentah segar dari babi gunung yang tadi. Tapi, karena makanan seperti itu tidak lazim untuk manusia, maka Fliu memutuskan untuk memasaknya lagi. Dengan dibantu oleh Balirosa, makanan yang lezat pun berhasil dibuat dan dinikmati oleh semuanya. Selain memasaknya, sebagian babi gunung yang tersisa dijual oleh Fliu ke Serikat. Dikarenakan kelompok partinya hanya berdua saja, maka kabar tentang kehebatannya langsung tersebar dalam waktu singkat. Bahkan, Fliu sampai diberi tawaran bekerja di bawah pahlawan dan jadi kesatria kehormatan. Bagi petualang, tak ada tawaran lain yang lebih tinggi dari ini. Tapi, Fliu merasa tidak tertarik karena tak punya alasan melawan iblis. Sepulang dari Serikat, Fliu bertemu Fenris dengan pakaian yang kotor. Fliu mengira dia telah diserang oleh monster sihir. Namun, ternyata dia baru selesai kursus memasak dan terbakar oleh sihirnya sendiri. Di sisi lain, pelawan mendapat kabar dari pelayannya bahwa ada petualang kuat di Serikat. Mengetahui kehebatannya dalam berburu monster, pahlawan memutuskan untuk segera mempekerjakannya. Namun, meskipun sudah diundang berkali-kali, Fliu tetap menolak tawaran kerja tersebut. Dia lebih mengutamakan kesehariannya bersama Fenris serta melatih orang-orang yang membutuhkannya. Kemudian di malam harinya, mereka menikmati masakan buatannya Fenris. Setelah ikut kursus memasak, akhirnya dia bisa membuat masakan yang layak untuk dimakan. Pada saat yang sama, utusan Raja Iblis bernama Uli Minas sedang memperhatikan mereka dari jendela. Menyadari kehadirannya, Fenris segera menghampirinya dan menyuruhnya masuk ke dalam rumahnya. Sambil menyuguhkan teh, Fenris kemudian memberitahu Uli Minas bahwa dia tinggal di sini bersama suaminya. Dengan bangganya, dia mengatakan kalau mereka berdua saat ini sudah menikah. Hal ini tentu saja membuat Uli Minas sangat terkejut. Selain itu, karena Fliu adalah orang yang merapal sihir pemurnian di hutan de la Feza, Uli Minas menganggapnya sebagai ancaman dan Fenris sudah menjadi musuh bagi pasukan kegelapan. Karena hal itu, dia mencoba untuk menantangnya berduel dengan harapan bisa mengalahkan keduanya. Namun, dikarenakan Fliu mampu membatalkan semua sihirnya, maka dia tidak punya kesempatan untuk menang darinya. Meskipun sudah kalah duel, Uli Minas masih belum menyerah. Di hari berikutnya, dia berniat menyerangnya lagi dengan membawa pasukan naga. Tapi, sebanyak apapun naga yang dikerahkan, Fliu masih bisa mengalahkannya dalam waktu sekejap. Selain itu, dia juga bisa membantu temannya untuk mendapat gelar pembunuh naga. Untuk mengetahui jika ada iblis yang datang, Fliu memasang penghalang di sekitar rumahnya. Sementara itu, yang lainnya sedang berkumpul memperhatikan status miliknya Blossom yang sudah memiliki gelar pembunuh naga. Dengan beralasan ingin berburu monster, Bali Rosa menjauh dari teman-temannya. Meskipun alasannya bagus, padahal dia hanya ingin sendirian karena merasa iri dengan gelarnya Blossom. Sebab gelar pembunuh naga itu sangat bergensi sampai orang biasa bisa menjadi bangsawan. Tidak lama setelah itu, ada iblis yang mendekatinya. Iblis itu menanyakan tempat tinggalnya Fendris dengan beralasan sebagai temannya. Namun, dikarenakan Bali Rosa sangat mewaspadainya, maka iblis itu memutuskan untuk mundur dan menitipkan pesan untuk Fendris. Tak bersalang lama, Fliu dan Fendris segera menghampirinya. Mereka khawatir dengan kondisinya karena yang barusan berbicara dengannya itu adalah Raja Iblis. Bali Rosa baru saja mengancamnya. Mengetahui itu adalah Raja Iblis membuat dia sangat panik dan takut akan dibunuh olehnya. Sejak saat itu, Raja Iblis sering berkunjung ke sana. Dengan memakai nama samaran Gozal, dia sengaja mendatangi rumah mereka hanya untuk menemui Fliu. Meskipun mengetahui bahwa Gozal itu adalah Raja Iblis, Fliu tidak menunjukkan rasa takut padanya. Dia memperlakukannya dengan sangat baik seperti kedatangan tamu orang biasa. Sementara itu, Bali Rosa tampak begitu ketakutan sampai kakinya lemah sehingga tidak bisa berdiri. Sebagai Raja Iblis, Gozal tidak suka buang-buang waktu. Dia langsung mengatakan bahwa alasan kedatangannya itu adalah merekrut Fliu bergabung dengan pasukan kegelapan. Meski mendapat tawaran langsung darinya, Fliu langsung menolaknya. Karena berasal dari dunia lain, dia tak punya alasan mendukung pihak manapun di dalam peperangan. Meskipun ditolak, Gozal menyatakan tidak akan menyerah. Selain itu, karena dia tertarik pada Bali Rosa, dia akan kembali lagi untuk membujuknya. Sejak saat itu, Gozal makin sering datang mengunjungi rumahnya. Selain membujuk Fliu supaya mau bergabung, dia juga sering mengajak Bali Rosa untuk berbicara dengannya. Saat itu, ada pasukan dari kerajaan yang mengawasinya. Kemudian, saat pasukan itu melapor kepada raja, raja langsung marah karena selain mengabaikan panggilannya, Fliu malah bergabung dengan pasukan kegelapan. Putri mengingatkan bahwa Fliu belum tentu bergabung dengan pihak musuh. Tapi, raja tidak mau mendengarkannya dan malah memerintahkan pasukan untuk menyerang. Sementara itu, Fliu sedang memeriksa perlengkapan yang dia buat dari sisi kenaga. Dia berencana untuk menjualnya sebagai produk demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, Fenris menanyakan apakah dia yakin dengan rencana bisnisnya. Soalnya, kalau dia bergabung dengan pasukan pahlawan, dia bisa mendapat imbalan yang jauh lebih besar. Tidak lama kemudian, pasukan kerajaan bersama pahlawan datang mengepung rumahnya. Setelah ketahuan pernah berurusan dengan pasukan kegelapan, Fliu diberi pilihan untuk bergabung memerangi iblis atau mati di tangannya sebagai sekutu pasukan kegelapan. Dengan santannya, Fliu mengungkapkan tidak berminat bergabung dengan keduanya. Karena sudah banyak yang datang, dia minta maaf pada mereka semua dan menolak tawaran itu dengan halus. Namun, dikarenakan pahlawan ngotot ingin merekrutnya, maka demi menghindari pertempuran, Fliu memutuskan untuk meninggalkan mereka dengan berteleportasi. Selain itu, dia juga membawa rumah beserta kebun-kebunnya ke wilayah yang jauh dari kerajaan. Saat bersamaan, Raja Iblis ingin menemui Fliu lagi. Tapi, karena Fliu sudah tidak ada di sana, maka dia sangat murka kepada orang-orang yang mengepung rumahnya. Raja Iblis memberi perintah kepada seluruh pasukan kegelapan untuk menyerang kerajaan Siar Kleyrod. Tak butuh waktu lama, pasukan tersebut berhasil menembus benteng serta menghancurkan pertahanan kerajaan itu satu persatu. Di saat kerajaan membutuhkan bantuan, pahlawan malah bersembunyi di suatu tempat. Karena hal tersebut, kerajaan harus mengerahkan semua penyihir untuk menyiapkan sihir pemurnian. Sementara itu, di tempat yang lain, Fliu dan Fendris menjalani kesehariannya dengan damai. Sekarang, hubungan mereka sudah semakin dekat seperti pasangan suami istri beneran. Namun, karena baru pindah ke tempat baru, Fliu belum menemukan rekan bisnisnya. Untungnya, Blossom dan Bileri bersedia membantu masalah keuangannya dengan menjual sayuran dan berternak kuda. Hal ini, membuat Balirosa dan Bleno tidak percaya diri karena tak punya keahlian lain selain bertarung. Walau begitu, Fliu tidak keberatan dan memperbolehkan mereka fokus latihan saja. Dengan sihir pemurnian, kerajaan berhasil menghentikan serangan musuhnya. Tetapi, harga untuk mantra itu sangat mahal karena bisa menguras energi sihir para penggunanya. Sebagai salah satu penyihir, raja juga ikut menjadi korban sehingga putri harus menghentikan semua tugasnya. Berbeda dengan ayahnya yang memihak pahlawan, secara terang-terangan, putri menentang keberadaannya. Dia langsung mencabut posisinya sebagai pahlawan karena tidak pernah membantu negeri ini ketika dalam bahaya. Pahlawan tidak terima dengan keputusannya putri. Dengan harapan bisa menemukan harta legendaris, dia langsung melakukan perlawanan dan menyusup ke ruangan penyimpanan harta kerajaan. Tak berselang lama, dia mendapat bisikan dari majin yang tersegel. Dengan diimingi akan dikabulkan permintaannya, pahlawan itu disuruh membebaskannya dengan menarik pedang yang menyegalnya. Tanpa berfikir panjang, pahlawan itu segera menarik pedangnya. Kemudian, majin yang tersegel di sana pun mulai muncul dan memberinya tiga permintaan. Tak lama setelah kejadian tersebut, putri dan para pengikutnya terkena kalung pengorbanan. Menyadari ada yang menyusup, putri segera memerintahkan pasukan untuk mencari penyusup itu di ruang penyimpanan harta. Karena tidak banyak yang mengetahuinya, peramal memberitahu mereka bahwa kalung itu disebabkan oleh majin. Jika permintaan seseorang sudah terpenuhi, maka majin akan memakai kalung itu untuk memenggal tumbal. Meskipun nyawanya terancam, putri tidak gentar menghadapinya. Dia memerintahkan peramal untuk meramalkan cara menghadapi bahaya ini. Kemudian, setelah melakukan peramalan, peramal itu pun mengatakan bahwa mereka harus mencari pahlawan sejati. Sementara itu, Flio sedang mengenalkan produk buatannya kepada seorang pedagang. Dengan kemampuan negosiasinya, dia pun berhasil menjalin kerjasama dan menjual lebih banyak produk melebihi yang dia kira. Namun, saat Flio hendak pulang, tiba-tiba ada majin yang menghampirinya. Majin yang menguasai cahaya dan kegelapan purba bernama Hia itu bermaksud untuk membunuh Flio atas perintah dari pahlawan. Namun, saat Hia mulai menyerang, serangannya malah mengenai Fendris yang berusaha melindunginya. Insiden yang terjadi pada Fendris membuat Flio sangat terguncang. Karena lukanya terlalu dalam, dia tidak bisa memulihkannya dengan semua sihir miliknya. Sementara itu, Hia masih terus menyerangnya. Karena serangan sebelumnya meleset, Hia mencoba menyerang Flio lagi dengan mantra cahaya dan kegelapan purba. Sebagai manusia yang punya status kemampuan tanpa batas, maka saat menerima serangan tersebut, seluruh sihir milik lawannya dapat digunakan olehnya. Karena itu, Flio bisa menggunakan sihir milik Majin untuk mengembalikan waktu di sekitar Fendris. Setelah itu, Flio memukul Hia secara brutal. Dia tidak bisa memaafkannya karena sudah menyakiti orang paling berharga baginya. Tak berselang lama, Fendris bangkit lagi. Melihat Flio bertarung demi dirinya membuat dia sangat senang. Tetapi, mengingat selama ini Flio tidak suka melawan orang yang sudah menyerah, maka Fendris memilih untuk menghentikannya. Dikarenakan Fendris sebaik-baik saja, Flio pun berhenti menyerang dan bisa mengendalikan amarannya lagi. Sementara itu, di tempat yang lain, putri bersama pengikutnya sedang dalam perjalanan mencari pahlawan sejati. Dikarenakan Hia gagal dalam memenuhi permintaan, maka kalung pengorbanan yang terpasang pada mereka langsung hancur dengan sendirinya. Namun, selain segel Majin, ternyata di ruang harta kerajaan masih ada segel penyihir. Setelah mengetahui Hia gagal dalam menjalankan tugasnya, kesadaran penyihir itu langsung keluar dan merasuki orang yang berada di dekatnya. Selain itu, dia juga mengubah pahlawan berambut emas menjadi monster yang sangat ganas. Flio baru saja memulihkan Hia dengan sihir penyembuhnya. Meskipun Hia sudah menyakiti Fendris, tapi dia masih bisa memaafkannya karena Fendris baik-baik saja. Dengan menggunakan mantra pembaca ingatan, Flio bisa mengetahui peristiwa yang dialami oleh Hia sebelumnya. Walau begitu, dia tidak ingin menyegelnya lagi di ruang harta supaya kejadian yang sama tidak terulang kembali. Kemudian, Fendris pun menyarankan agar Hia jadi pelayannya saja. Meskipun Flio tidak membutuhkan pelayan, Fendris bersikeras ingin menjadikannya pelayan karena berpikir akan menjadi aset berharga. Dikarenakan Fendris menginginkannya, maka Flio tak punya alasan untuk menyimpan dendam. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengangkat Hia menjadi pelayan, tapi dengan syarat tidak akan membunuh manusia lagi. Hia tidak keberatan dengan syarat tersebut. Mulai sekarang, dia akan mengabdikan kekuatan dan tubuhnya kepada Flio. Selain itu, dia juga merasa bahwa Flio adalah manusia yang menarik, sehingga dia ingin mengamati apa yang akan dicapai olehnya suatu saat nanti. Kemudian, saat Flio membawanya ke rumah, yang lainnya langsung ketakutan. Mereka tidak mengerti dengan jalan fikirannya Flio yang tiba-tiba membawa majin seperti memungut kucing liar. Di malam harinya, Flio memikirkan apa yang telah terjadi pada hari ini. Saat berbicara dengan Bali Rosa, dia mengatakan meski punya kekuatan besar, dia tak tahu bagaimana harus memakai kekuatan itu. Pada saat yang sama, Ventris kelihatan sangat murung. Setelah mendapatkan mantra seher majin, dia takut Flio akan memakai mantra itu untuk kembali ke dunia asalnya. Sambil memeluknya, Flio menegaskan kalau dia tidak akan pulang. Dia tidak bisa hidup tanpanya lagi dan ingin menjadikannya sebagai istri yang sebenarnya. Sejak ia tinggal di rumahnya, hampir semua pekerjaan rumah dikerjakan olehnya. Hal ini membuat yang lainnya merasa cemas. Karena itu, agar tidak dianggap sebagai beban, mereka makin bersemangat dalam mengerjakan setiap tugasnya. Sebagai seorang penyihir, Bellano tidak punya kesibukan seperti yang lain. Selain itu, dia juga tidak bisa berhenti untuk berlatih karena tak mau usaha Flio dalam mengajarinya terbuang sia-sia. Beberapa saat kemudian, ada monster sehir yang tiba-tiba menggila. Monster itu berlarian di halaman rumah dan merusak kebun yang dibuat oleh Blossom. Karena monster itu terlihat jinak, Balirosa tak sanggup membunuhnya dan memelih untuk membawanya. Tapi, karena sudah merepotkan teman-temannya, dia tidak ragu untuk menghabisinya. Namun, karena Bileri sudah menyadari penyebab monster itu mengamuk, maka dia pun memutuskan untuk segera menangkapnya. Pada hari yang sama, Flio dan Fenris sedang jalan-jalan di kota. Ketika sedang di rumah, mereka sering diganggu oleh yang lainnya. Makanya Fenris merasa senang karena akhirnya punya waktu untuk berduaan. Tapi, karena tujuan datang ke sana adalah untuk menjual zirah, maka kegiatan itu tidak bisa disebut sebagai kencan. Kemudian, ketika Fenris sedang menunggunya di depan tokot, tiba-tiba ada sesuatu yang datang dari langit. Itu adalah penyihir bernama Damalinas bersama mantan pahlawan yang sudah diubah menjadi monster olehnya. Hia bilang dulu dia pernah menguasai kerajaan sebagai penyihir terkuat dan menyentuh sihir hitam terlarang. Meskipun sebelumnya pernah dikalahkan oleh pahlawan, tapi kehendak penyihir itu tetap tertinggal sehingga kerajaan harus menyegelnya. Karena Hia merasa bertanggung jawab atas kebangkitannya, maka dia meminta izin untuk menyinggirkannya. Putri Clayrod adalah target utamanya. Meskipun putri sudah tidak berdaya, Damalinas tetap menyerahnya karena punya dendam masa lalu pada keluarga kerajaan. Kemudian, saat Damalinas akan menyerang lagi, Hia segera menghentikan mantra-nya. Hal ini membuat Damalinas bertanya-tanya mengapa Majin seperti Hia mengganggu kesenangannya. Hia bilang itu bukan urusannya, dia hanya datang untuk menyingkirkan mereka yang berani mengganggu tuannya. Setelah itu, Damalinas kembali mengerahkan serangan sihirnya. Tapi, karena tidak ada satupun sihir yang bisa mengenai Hia, maka dia menggunakan kekuatannya untuk memperkuat monster yang sedang bersamanya. Sebelum monster itu membahayakan penduduk, Fleo segera mendekat dan membatalkan mantra-nya. Dengan begini, Hia bisa dengan mudah menyerap seluruh kesadarannya dan mengamankannya di dalam tubuhnya sendiri. Setelah kondisinya tenang, Putri Clayrod mengucapkan terima kasih kepada Fleo karena telah menyelamatkan kerajaan mereka dari krisis ini. Selain itu, dia juga ingin minta maaf mewakili raja atas perlakuan mantan pahlawan yang bermasalah. Dikarenakan harapan rakyat sudah menghilang, Putri meminta Fleo datang ke istana untuk menjadi pahlawan yang baru. Tapi, karena Fleo sudah memutuskan untuk menjalani hidup damai dengan istrinya, maka Fleo mengatakan dia tak bisa mengemban tugas sebesar itu. Di samping itu, gaya hidupnya yang sekarang lebih cocok dengannya. Sepulang dari kota, teman-temannya menyampaikan kalau mereka ingin memperluas tanah. Dengan tanah yang luas, Bileri ingin membiarkan kuda monster, sedangkan Blossom ingin memperluas ladang agar mereka bisa menanam lebih banyak sayuran. Selain itu, Hia dan Belano juga bisa menerapkan seirnya agar proses pertumbuhan tanaman menjadi lebih efisien. Di hari yang berbeda, Balirosa mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi tersebut, tiba-tiba saja dia mengenakan baju pengantin kemudian menikah dengan Raja Iblis. Yang membuat dia merinding adalah Raja Iblis akan menguasai dunia dan mempersembahkannya sebagai maskawin. Tidak lama, kemudian, Balirosa terbangun dari mimpinya. Dia tidak mengerti mengapa bisa memimpikan hal itu padahal dia tidak ingin mengingat Raja Iblis. Saat memberitahu Fenris tentang mimpi tersebut, Fenris beranggapan Balirosa sedang jatuh cinta. Menurutnya, jika sedang jatuh cinta, orang yang dia cintai akan muncul dalam mimpi dan dia akan mendapatkan mimpi buruk. Balirosa membantahnya dengan keras. Namun, yang lainnya malah ikut bergabung karena ingin tahu dengan siapa dia jatuh cinta. Karena dulu, Raja Iblis sering datang menemuinya, mereka pun beranggapan mungkin Balirosa bisa menenangkan hati Raja Iblis. Dia mungkin bisa melampaui batasan ras seperti Flio dan Fenris. Beberapa saat kemudian, Flio mendapat pemberitahuan tentang adanya Iblis yang mendekati penghalang. Sebelum Iblis itu menerobos penghalang, Flio memutuskan untuk mengawasi kota sementara waktu. Sementara itu, orang-orang di istana baru saja menemukan bukti kalau Flio dan Banaza itu orang yang sama. Dia adalah kandidat pahlawan yang terpanggil dan dibuang oleh Raja Kehutan de la Feza. Setelah mengetahui hal tersebut, Putri ingin meminta maaf dan minta pengampunan darinya. Namun, pada saat yang sama, mantan pahlawan dan pelayannya kabur dari penjara. Selain itu, dia juga mencuri kantung tatar batas yang berisikan pusaka kerajaan. Akhir-akhir ini, Raja Iblis mengerahkan unit pengintai untuk fokus mencari Flio. Meskipun pengikutnya ingin melanjutkan invasi, Raja Iblis memutuskan untuk menundangnya karena masih ingin merekrut Flio menjadi pasukannya. Keputusan tersebut memicu terjadinya perpecahan. Adiknya beranggapan bahwa kakaknya sudah mulai melunak sehingga dia tidak tahan untuk merebut tahta dan kekuasaannya. Sementara itu, Flio dan Fenris sedang berbelanja di kota. Flio masih merasa khawatir dengan reaksi penghalang yang tadi. Tapi, karena tak ada yang terjadi, dia ingin mengajak Fenris makan siang sebelum bertemu yang lainnya. Kebetulan ada tempat makan baru di pejok jalan itu. Fenris sudah tidak sabar ingin makan berdua di sana. Namun, saat akan pergi ke tempat makan, Flio melihat kenalannya sedang menutup toko miliknya. Setelah menjaga toko itu selama bertahun-tahun, Nyonya Haldi memutuskan untuk pensiun karena sulit mencari suplai yang baru. Flio menyadari bahwa dampak peperangan sangatlah besar. Meskipun jauh dari medan perang, ternyata tempat ini juga bisa merasakan efeknya. Beberapa saat kemudian, Balirosa menghampiri mereka berdua. Dia ingin mentraktir mereka makan dalam rangka merayakan kenaikan peringkatnya. Tak bersalang lama, ia juga datang menghampirinya. Dia ingin memberitahu Flio bahwa iblis dengan kekuatan besar sedang mendekat. Saat dicari tahu, ternyata iblis itu adalah Gozal. Setelah menerima laporan dari intelnya, dia segera datang ke sana untuk bertemu dan mengobrol dengan mereka. Dari pertemuan itu, Flio mengetahui bahwa konflik yang terjadi saat ini sangat mendalam. Mereka sulit untuk hidup bersama karena kebanyakan iblis mengeluarkan aura yang berbahaya bagi manusia. Semakin lama, kemampuan memasak Fenris semakin meningkat. Sekarang, dia sudah mampu membuat masakan yang lezat dan juga terlihat mewah. Berkat pengajar dari kelas memasak, dia juga sudah bisa membuat masakan untuk anak-anak. Saat hendak makan siang, putri bersama pasukannya tiba-tiba mengunjungi rumahnya. Putri bilang, hari ini dia datang untuk minta maaf kepada Flio sebagai kandidat pahlawan. Kedatangan putri membuat yang lainnya penasaran. Tetapi, karena ada hal penting yang ingin dibicarakan, putri minta pada mereka untuk meninggalkannya berdua saja. Namun, setelah tahu betapa buruknya perlakuan kerajaan terhadap suaminya, Fenris menolak meninggalkan mereka. Dia bersikeras ingin mendengar semua percakapan yang akan disampaikan oleh putri. Flio juga sepemikiran dengan istrinya, sehingga putri harus mematuhinya jika ingin berbicara dengannya. Kemudian, setelah yang lainnya meninggalkan mereka, putri langsung menundukkan kepala dan memohon ampunan atas kesalahannya. Namun, karena saat ini Flio hanya seorang pedagang biasa, maka permohonan maaf itu tak akan mengubah apapun baginya. Oleh karena itu, Flio memintanya untuk mengangkat kepala dan langsung mengatakan intinya. Karena maksud kedatangannya sudah terbaca, maka putri menjelaskan keinginannya. Dengan menunjukkan posisi pasukannya, putri ingin minta bantuannya untuk melindungi kota-kota dari invasi pasukan kegelapan. Sementara itu, mentan pahlawan dan pelayannya sedang bersembunyi dari penjaga. Meskipun sudah ditetapkan sebagai buronan, mereka masih saja selalu bersama dan hubungan keduanya semakin dekat. Namun, saat akan lari ke tempat berikutnya, mereka malah tertangkap oleh pasukan kegelapan. Selama ini, Flio tak suka ikut campur dalam perselesihan. Tetapi, setelah tahu bahwa penduduk kota dalam bahaya, dia tidak bisa tinggal diam. Dia pikir kalau sudah punya keturunan, dia ingin mereka hidup bahagia di mana manusia dan iblis bisa hidup berdampingan. Fenris selalu mendukung keinginannya dan dia sangat yakin Flio bisa melewati rintangan yang terlihat mustahil. Keesokan harinya, pasukan kegelapan mulai melancarkan agresinya. Sebelum para iblis memasuki kota, Flio dan Fenris segera menghentikan mereka dengan memasang penghalang yang sangat kuat. Dengan mengenakan topeng serigala, Flio mengatakan bahwa dia adalah pelindung kota ini. Jika mereka mundur, dia takkan menyakiti mereka. Tapi, jika mereka menyakiti warga, Flio menegaskan takkan memberi ampun. Karena tak ada yang mampu menembus penghalang, suku terkuat di pasukan kegelapan mulai turun tangan. Lalu, Fenris minta izin untuk menghadapinya karena iblis itu meremehkannya dan menghina keluarganya. Jika ini penting untuknya, Flio bilang takkan ikut campur. Dia mengizinkannya untuk bertarung tapi dengan syarat tidak membunuhnya. Fenris menerima syarat tersebut. Dia langsung menghadapi iblis itu dan menyerang dengan gigitannya. Karena otot lawannya sangat tebal, serangan itu belum cukup untuk mengalahkannya. Tapi, tak peduli seberapa tebal ototnya, Fenris bisa mudah melukainya dengan mengendalikan semua objek yang ada di sekitarnya. Flio bisa saja memindahkan para iblis itu dengan sihir teleportasinya. Namun, supaya mereka tidak datang lagi, dia menyuruh mereka berjalan sendiri dengan sedikit mengintimidasinya. Setelah itu, putri mendapat kabar bahwa ada petualang misterius yang mengusir pasukan kegelapan di berbagai daerah. Selain itu, petualang itu juga mengaku telah diutus oleh putri pertama. Di saat Raja Iblis Gol sedang mengamati pergerakan pasukannya, dia mendapat kabar dari pengikutnya bahwa Yowigardo sedang melakukan kudeta dengan mengorbankan dua manusia berkemampuan tinggi. Adik Raja Iblis itu berencana akan memakai teknik rahasia untuk mengalahkan kakaknya dalam duel. Para jenderal Raja Iblis bersedia jadi saksi dalam duel tersebut. Meskipun menurut mereka, Gol masih layak memiliki tahta, tapi karena sekarang pemberontakan mulai terjadi, Gol harus menunjukkan kekuatannya sekali lagi. Kemudian, saat para jenderal datang ke ruang tahta, mereka diminta untuk bekerja sama dan diperingatkan untuk tidak mengganggu ketika duel berlangsung. Sementara itu, Wuli Minas tidak mau menurutinya. Saat itu pun, dia masih mendukung Gol dan berusaha menangkap para pengkhianat. Tidak lama kemudian, Raja Iblis Gol mendatangi istana. Setibanya di istana, Yui Gardo langsung menantangnya duel untuk gelar dan tahtanya. Yui Gardo mengatakan Gol tidak layak memimpin mereka. Dia mengungkapkan sudah lelah dengan kebodohannya. Gol sama sekali tidak mengerti di mana letak kesalahannya. Tetapi, karena bawahannya juga tidak ada yang membela, dia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Setelah itu, dia langsung melepaskan gelang yang menjadi simbol bagi Raja Iblis. Namun, meskipun gelangnya sudah dilepas, dia tidak bermaksud untuk mempertaruhkannya. Kalau mereka pikir dia sudah tidak layak untuk memimpin, maka dia memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Raja Iblis. Namun, karena Yui Gardo sudah melukai bawahannya, maka dia langsung membalas dengan tendangan yang sangat keras. Setelah meninggalkan istana Iblis, Gol dan Uli Minas datang ke rumahnya Vlio. Mereka ingin tinggal di sana untuk sementara karena sudah tidak punya uang atau tempat tinggal. Vlio sudah mengerti alasan mereka, tetapi dia juga harus tanya pendapat yang lain sebelum menerimanya. Kebetulan, Bali Rosak baru saja selesai berburu. Vlio ingin menanyakan apa pendapatnya jika Gol menginap di sana. Selama Gol berjanji untuk tidak melakukan hal yang menakutkan, mereka tidak keberatan. Selain itu, karena Vlio dan Fenty sudah setuju, mereka tidak bisa menolaknya. Di antara semua orang yang menghuni rumah itu, hanya Bali Rosak saja yang belum bisa menerimanya. Meskipun sudah mundur dari jabatannya, tapi dia masih merasa khawatir karena Gol adalah mantan Raja Iblis. Namun, karena mereka tidak memiliki solusi yang lain, maka dia terpaksa harus menyetujuinya. Keesokan harinya, mereka kembali menjalani rutinitasnya. Karena belum punya pekerjaan, Gol menemui setiap orang dan menanyakan apa ada yang bisa dibantu olehnya. Tapi, karena bantuan dari ia sudah lebih dari cukup, Gol diminta untuk tidak mengganggu. Meski demikian, Uliminas merasa bahwa Gol terlihat lebih bersemangat bersama manusia dibanding saat memimpin pasukan kegelapan. Sementara itu, Bali Rosak terlihat sangat murung. Karena khawatir, Fentyo dan Fenris pun menyemangatinya sampai Bali Rosak mau menerima Gol apa adanya. Namun, meski sudah menerimanya tinggal satu rumah, Bali Rosak menyatakan tidak akan memaafkan mereka jika berani menyakiti manusia. Sejak Kiwi Gardo memimpin Iblis, setiap pasukan yang dia karahkan selalu berakhir kalah dalam pertempuran. Penyebab kekalahan tersebut karena selain dihalangi oleh Fentyo, dia hanya menyuruh pasukannya maju tanpa strategi apapun. Hal ini membuat para pengikutnya kecewa. Mereka mencoba membanding-bandingkan dia dengan Raja Iblis yang sebelumnya. Sementara itu, saat Fenris mencoba undian, dia mendapat hadiah utama liburan ke pemandian air panas. Karena mengira hadiah itu untuk berdua, Fenris sangat bahagia. Tapi, ternyata tiketnya khusus satu keluarga, minimal 3 orang sampai 15 orang. Hal ini membuat Fenris sedikit kecewa. Sedangkan Fentyo menerimanya karena dia bisa pakai kesempatan ini untuk membuat semua orang jadi lebih akrab. Ketika di perjalanan, Bileri mengatakan bahwa setiap kolam di pemandian punya kasihat berbeda. Selain untuk kecantikan kulit dan pemulihan sihir, salah satu pemandian di tempat itu juga dipercaya bisa meningkatkan kesuburan. Mengetahui ada yang seperti itu membuat Fenris bersemangat lagi. Dia tak sabar untuk mencoba kolam tersebut karena ingin punya keturunan. Tak berselang lama, mereka pun tiba di pemandian air panas. Setibanya di sana, Fenris segera bertanya pada pegawai letak pemandian yang bisa meningkatkan kesuburan. Lalu, setelah diberitahu lokasinya, dia akan langsung mengajak Fleo pergi ke sana. Di waktu yang sama, anggota kegelapan juga mengunjungi pemandian tersebut. Dengan menyamar sebagai manusia, mereka berencana untuk meningkatkan semangat dan memperdalam ikatan para pasukannya. Setelah semuanya berkumpul di penginapan, mereka langsung berpencar dan melakukan kegiatan masing-masing. Uli Minas dan Gol mencari jajanan di lingkungan sekitar. Belano mencoba permainan menembak. Sementara itu, Fenris dan Fleo pergi ke pemandian Yanagi dengan tujuan untuk meningkatkan kesuburan. Namun, karena pemandian itu bukan pemandian campuran, mereka tak bisa masuk bersama-sama. Di sisi lain, Bileri diam-diam pergi ke tempat khusus untuk orang dewasa. Karena ada yang membuatnya penasaran, ia juga datang ke tempat itu dan masuk bersama Bileri. Ketika berkeliling mencari makanan jalanan, Bali Rosa menetap Gol dengan serius. Meskipun sudah dibilang dia hanya sedang mengawasinya, temannya mencoba untuk mendekatkan mereka karena mengira Bali Rosa Sanga tertarik padanya. Di waktu yang sama, anggota kegelapan sedang menikmati makanan di penginapan. Setelah puas makan, mereka mencoba meramaikan suasana dengan mengadakan berbagai permainan. Namun, dikarenakan ada yang tidak terima dengan perlakuan temannya, mereka malah bertengkar dan memecu keributan di penginapan. Tak berselang lama, mantan pahlawan yang baru kabur dari istana iblis baru saja tiba di penginapan. Saat itu, dia dan pelayannya ingin bersantai dan makan sepuasnya dengan menjual permata hasil curian mereka. Namun, saat hendak mengeluarkan permata, permata itu tiba-tiba bereaksi dan menyebabkan dia hilang kendali. Sebelum menghancurkan area penginapan, maka Flio dan teman-temannya segera mengambil tindakan. Namun, kejadian ini malah mempertemukan mereka dengan anggota pasukan kegelapan. Ketika Yuigardo dan Gol sedang bertarung, Flio menggunakan kekuatan sihirnya untuk menahan bangunan agar tidak runtuh. Sedangkan Balirosa dan yang lainnya segera berpencar untuk mengevakuasi semua orang. Kemampuan Yuigardo dalam mengendalikan energi benar-benar merepotkan. Selain dapat mengendalikan energi dari permata, dia bahkan mencoba mengontrol energi yang dimiliki oleh Gol. Untuk menghentikan energi kegelapan yang berasal dari permata, Fenris melakukan teleportasi jarak dekat lalu menyerang orang yang ada di dalamnya. Kemudian, saat kedua orang itu terjatuh, Gol langsung menyelamatkannya karena dia sudah berjanji untuk tidak menyakiti manusia. Sementara itu, untuk menghentikan Yuigardo yang menyerangnya secara brutal, Gol memakai jurus rahasia untuk mematikan energi iblisnya. Jurus tersebut merupakan hasil penelitian manusia dan dia telah menyempurnakannya untuk mengalahkan Raja Iblis yang sebelumnya. Dikarenakan energinya sudah tidak ada, maka Yuigardo bukan tandingannya. Sekarang, dia menjadi sangat lemah sama seperti manusia biasa. Beberapa saat setelah itu, pemilik penginapan dan pegawainya melakukan pengamanan. Dengan memasang mantra di setiap pakaian yang dipakai pengunjung, mereka dapat melumpuhkan pergerakannya serta memindahkannya dengan cara paksa. Kemudian, setelah situasinya sudah aman, Felio meminta semua orang untuk keluar agar bisa memperbaiki penginapan dengan sihirnya. Pemilik penginapan tidak menyangka mereka akan bisa kembali bekerja secepat ini. Mereka sangat berterima kasih kepada Felio dan teman-temannya karena sudah banyak membantu dalam proses pemulihannya. Sebagai ucapan terima kasih, seluruh pegawai menjamin akan melayani mereka dengan sebaik mungkin. Di malam harinya, mereka berendam di pemandian. Setelah berendam, mereka menikmati masakan mewah yang telah disiapkan oleh pihak penginapan. Pada kesempatan tersebut, Balirosa sempat mendatangi Gol. Setelah mendengar kabar bahwa Gol menyelamatkan manusia dengan kekuatannya, dia ingin berterima kasih kepadanya karena sudah menempati janjinya. Kemudian, saat yang lainnya sudah tertidur, akhirnya Fenris dan Felio bisa berduaan. Setelah banyak hal telah terjadi, Felio menanyakan pendapatnya mengenai manusia. Menurut Fenris, kalau ditanya soal pendapatnya, dia masih sulit untuk menjawab. Namun, sekarang dia tidak merasa bahwa mereka adalah musuhnya. Setelah mendengar jawaban tersebut, Felio mengatakan sepertinya akan terus melindungi penduduk kota. Dan agar tidak terlalu memiak pada manusia, dia membutuhkan bantuannya. Fenris tentu saja akan membantunya. Lagipula, dia ingin memastikan dunia ini aman untuk keturunan mereka kelak. Sejak saat itu, peperangan dengan iblis perlahan meredah. Setelah Raja Kabur meninggalkan istana, dukungan terhadap putri makin meningkat dan dia diangkat menjadi ratu dengan kekuasaan tertinggi. Sementara itu, Felio dan teman-temannya kembali menjalankan aktivitasnya dan menikmati hidup dengan damai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!